Melayu dana alokasi khusus atau di aka Kementerian PUPR pada tahun 2022 ini, Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan mendapat alokasi pembangunan TPS Reduce Reus Recycle atau 3R di dua kecamatan. Dengan adanya, TPS 3R tersebut diharap mampu mengatasi persoalan sampah, baik dari sampah rumah tangga maupun sampah pasar tradisional. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalokasikan anggaran untuk penanganan permasalahan sampah yang di antara lain pemerintah berencana akan membuat tempat penampungan sementara yang terletak di dua kecamatan. Dikatakan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limba B3, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Al-Fajri, bahwa pembangunan tersebut dalam upaya mengatasi permasalahan sampah yang ada di lingkungan masyarakat, baik itu dari Limba Rumah Tangga maupun pasar. Ini akan sudah dibangun di dua kecamatan, pertama di Kuala Jambi, yang kedua di Periculum. Ini Periculum ini harapannya bisa mengatasi masalah sampah di seputaran pasar. Jika masih bisa memadai, mungkin juga akan menampung sampah di rumah susun dan di sekitar lainnya. Itu daya tampungnya berapa? Gimana? Daya tampungnya. Kalau sesuai dengan DED-nya, itu TPS 3R itu mampu untuk melayani 200 kakak. Dirinya menjelaskan di tahun 2022 ini, akan dibangun tempat pengelolaan sampah Reduce Reuse and Recycle, atau disebut TPS 3R. Pembangunan akan dilakukan melalui dana alokasi khusus dari Kementerian PUPR. Berdasarkan usulan pada tahun 2021 lalu, dirinya mengatakan sejauh ini, rencana tersebut telah disetujui dan tinggal menunggu waktu pembangunan, yang nantinya TPS 3R tersebut akan dibangun di dua kecamatan, yakni di Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Muara Sabak Barat. Al Paceri menjelaskan TPS 3R adalah sistem pengelolaan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah, sampah, dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien. Hasil pengelolaan sampah organik tersebut nantinya akan menjadi kompos untuk pupuk tanaman, sementara bahan non-organik akan diambil dan dipindahkan ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Dengan adanya, TPS 3R ini diharapkan bisa mengatasi permasalahan sampah yang ada di pasar-pasar tradisional, dan apabila masih memadai, maka juga bisa menampung sampah dari rumah susun dan sekitarnya. Wahyu Mubarok, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!